Kalau festival yang line up nya selalu keren-keren itu di Spanyol di Barcelona sama Madrid ada Primavera Juni biasanya Itu kalau kesana buat nonton band sambil ngukur biasanya ini band harga segini tapi live nya gini ah kurang oke Harga segini mah oke ambil Gua 2011-2012 kan ke Berlin ya mendapat elosif di tempat bulan dan baru gue sadar berapa Transportasi publik itu menjadi penggerak untuk banyak hal lu bisa rumah di ujung berung tapi kalau ada uban sama es ban terewat ya udah selesai Jadi transportasi itu membuat orang yang pasti kejelasan waktunya kan 30 menit di sini orang di kota dan urban rasanya kayak gitu juga dan bikin rumah ini berapa banyak 30 juga belum belum terbangun yang udah ada penghuninya tapi sih ada beberapa sih kayak dua di belakang tuh memang kayak dibikin aja biar enggak kosong jadi oke horor udah full semua belum belum masih banyak mas depan tuh tanah kosong menarik cara aksesnya enak dan masuk di intang sel ya tangselnya jakselnya deket kalau keluar ke kiri pertamina itu jaksel komplek pertamina enggak pom bensin oh pom bensin pertamina pertamina tuh jaksel jadi ini emang batas banget ya ya pajaknya sih masih lebih murah ya jadinya jadi 2012 beli tanahnya atau dikembangin 2014 nguruk dan lain-lain oke dulu kuliah apa ekonomi wain berarti emang enggak juga mas secara ekonomi aku kayak urusan bisnis kagak ada ininya dah ya lah memahami kuliah sebagai apa pak kayaknya main ya main ya waktu itu kalau tahu Kiki Ucup bulan kapan deh sebelum Pestavora kedua kontak gua deh oke ajaib juga tiba-tiba kontak dia Nuk lo kenal pak SBI kan ya kenal sih kenapa gua mau ajak di Pestavora gila lah gue gitu jadi waktu itu kontak terus aku terus enggak berhasil soal apa gitu tahu-tahu terus angkatan ok Kiki Ucup ya enggak pernah kuliah tuh main mulu dia di The Majors waktu itu udah kerja di Majors gitu cuman ya gara-gara itu dia suka ngajak ke cara-cara musik kan waktu itu dia di The Majors kerjaannya juga kayak ngelola band atau musisi juga gitu ya udahlah jadinya gitu tahun berapa? bentar kita kuliah 2004 2004 oke tapi kayaknya bener-bener ngampus cuma sampai 2008 2009 2009 2009 kita bikin Jakarta Atmosphere konser kolaborasi itu bareng Kiki oke bareng si Kiki udah udah kasihkan ya udah udah makin males kan kuliah tapi kuliah selesai kan? enggak serius? pertang jawaban lu kepada orang tua pas 2 pas pokoknya udah tahun keempat tuh udah deh enggak usah enggak usah dilanjut enggak usah ditanggung gitu udah kita cari cara untuk tanggung sendiri gitu begitu juga sih Kiki samaan sama jadi pas udah 2010 2011 ini kita bayar doang nih enggak pernah masuk gitu ya udah akhirnya enggak beres orang tua gimana ya? kan dalam posisi kan masih tanggungan orang tua kan kuliah kan? dan orang tua kan ya 2019 tuh udah ngkasih udah enggak aja nih orang tua juga akhirnya ya 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 ngedumel aja ketemu gitu gimana gitu ya bentar lagi kok sisa berapa SKS gitu sisa sisa perbaikan gitu padahal enggak pernah masuk yang lu maksud kuliah dengan main tuh maksudnya gimana? atau main bener atau memang sebenarnya membangun sebuah jaringan atau bangun minat lalu mengumpulkan sesuatu yang lu anggap bermakna untuk hidup lu ke depan mungkin banyak banyak orang juga di tahap itu mengalami kebingungan juga ya mas kayak sebenernya kuliah ini apa? bermanfaat kedepannya buat dia pribadi gitu terus harus ngapain gitu dan kayaknya enggak sedikit deh mas waktu itu di lingkungan gue tuh banyak juga yang kayak gitu yang yang memang dipaksa kuliah di jurusan yang tidak sesuai minat gitu tapi ya yaudah jalanin aja gitu untuk kemauan orang tua sampai akhirnya cari ketertarikan sendiri gitu ya sesuai sama sama minatnya gitu jadi waktu itu juga ya agak enggak enggak tahu juga gitu bingung gamang tapi yaudah jalanin aja sesuai sama minat yang lo minat ya sampai akhirnya ketemu orang-orang mungkin yang punya ketertarikan yang sama gitu terus mulai arahnya mulai apa mulai jelas gitu kayaknya oh kayaknya disini nih disini ya walaupun itu enggak gak langsung gitu ya gak terang-benerang ketahuan gitu gitu mungkin kayak gue juga baru baru yakin gitu dengan kayaknya memang memang gue cukup punya punya apa ya bukan cuma punya ketertarikan tapi juga merasa cukup capable di bidang ini deh gitu itu juga baru berapa tahun terakhir kemas 4-5 tahun ini gitu baru ngerasa kayaknya bisa kok gitu tapi awalnya emang ngikutin minat yang kayak apa menumbuhkan semangat gitu ya terus gitu dan kita juga waktu itu kan belum ngerti kan diantara ini kayak begini-begini bisa ngidupin gak ya itu pertanyaan dan eksisensialis ya pada akhirnya apa mencoba untuk gak memikirkan itu gitu sampai akhirnya ya ada aja sih memang jalannya ternyata ya itu jadi kayak efek aja ya tujuan lu bukan mencari lu kesana sih tapi itu efek bahwa karena kerja-kerja lu dapat sesuatu di luar yang lu prediksikan sendiri gitu ya nah ini common sih apa umum banget bahwa bahkan ada penelitiannya tuh hampir 80% mahasiswa di semester 5 itu lu merasa salah jurusan oke dan lu juga mengalami pada situasi waktu kuliah kan begitu kan apa yang lu lakukan ketika lu sadar itu dan kemudian lu menemukan hal yang lu tertariki dan kemudian bisa menghidupi mungkin gak di semester 5 ya semester 3 juga udah ngerasa gitu ini penelitian yang lebih awal berarti semester awal udah merasa ini apa gak ada juntrungannya gitu tapi merasa coba untuk dipaksain gitu tapi makin dipaksain juga makin makin keras gitu untuk menantang untuk kayaknya bukan deh bukan bukan gitu balik lagi ke itu ya bingung juga ya kalau diingat-ingat gitu waktu itu ya ketemu sama pihak-pihak yang memang kalau kita cerita kita tuh punya minat ketertarikan kesini kesini gitu terus mungkin dibantu diarahkan gitu oh kalau lo suka yang ini lo datang kesini deh datang ke acara ini deh mungkin lo suka dari situ mungkin kebentuk untuk sampai di 2009 itu merasa mau coba bikin konser bikin konser yang yang waktu itu diidam-idamkan gitu kayak ini bukan sesuatu yang baru tapi kayaknya jarang ada yang melakukan jadi waktu itu 2009 bikinlah konser kolaborasi antara musisi-musisi yang kita senang diketemuin dalam satu panggung sama musisi-musisi senior itu jadi berangkat dari minat dan kesukaan personal dulu ya kalau kemudian ketertarikannya kayak membentuk circle gitu ya kumpulan-kumpulan orang ya kalau udah mikir pingin bikin ini terus cara bikinnya gimana ya gitu waktu itu juga belum ada industri jadi pennya lo mulai semua gak tau deh waktu itu ngerasanya vendor musik vendor vendor apa konser gitu kan belum se-semaju hari ini gitu ada banyak vendor yang skala internasional sudah bisa mumpuni gitu jadi waktu itu kenalnya orang-orang yang basicnya teater jadi minta tolong karena orang tua temen yang yang memang ada di teater koma itu jadi diarahinnya disitu ini kalau kamu butuh ini kesini kamu butuh ini disini waktu itu mereka itu sebenarnya sudah sudah senior tapi ngumpul di kantor dan rumah yang satu rumah gitu jadi itu om itu kalau mau apa kelistrikan genset sama om itu sound sama yang ini kalau kamu lighting sama yang ini orangnya satu rumah gitu jadi ya oh ini satu paket langsung one stop solution gitu ya dari situ bikin ya itu Jakarta Atmosvir itu Jakarta Atmosvir 2009 waktu itu ada empat kolaborasi efek rumah kaca sama Dul Sembang Suri sama Ibit GAD White Shoes and Couples Company sama Faris RM dan Ule Pati Selano berikutnya mereka bikin album bareng tuh ya terus ada Tika Indie Disident sama Fina Panduinata gitu dan seperti kebanyakan awal-awal era-era awal promotor sekali bikin terus ketagihan apa yang membuat orang ketagihan untuk kemudian melanjutkan kalau waktu itu diingat-ingat ya em kayaknya em pas ini deh apa kayak kita bisa nyalurin em apa yang kita bayangin terus jadi gitu terwujud oke wah ini nagih ya hahaha bisa mempertemukan mereka gitu oke soalnya waktu itu tuh banyak ngobrol sama em temen-temen gitu gitu yang merasa em mereka saat menggarap em musik atau album tuh punya referensi juga ke musik Indonesia em yang lama gitu tapi kan gapnya jauh ya jauh dan kayak gak pernah nongkrong bareng gitu-gitu nah waktu bikin Jakarta atmosfer yang bikin seru tuh nongkrong-nongkrongnya itu Mas jadi ketemu informalnya ya em em ada beberapa musisi yang lebih banyak ngobrol ngobrolnya daripada di studio oh gitu itu yang yang kita senang sih oke dari generasi yang sebelumnya menceritakan apa generasi yang sekarang menceritain oh beda jalurnya gitu kalau jaman dulu begini jalurnya karena eranya waktu itu keadaannya lagi begini keadaan industrinya politiknya lagi begini-begini kalau hari ini begini-begini gitu itu yang bikin seru sih ini nagih terus kemudian kan Feri juga bikin sesuatu yang lain lagi setelah 2009 terus sempat vakum ya Jakarta atmosfer itu tahunan sampai 2012 2012 ya 2012 itu kita bikin oh 2011 kita bikin Jakarta atmosfer itu di tenis indor Senayan waktu itu karena ngerasa si konser kolaborasi itu rasanya tuh serius jadi moodnya tuh kayak penonton harus menyimak gitu full gitu ya intensitasnya ya kolaborasi gitu jadi itu karena tenis indor kita pikir ada ruang yang bisa kita respon nih di luar terus kita bikin lah panggung satu panggung di luar gitu kayak buat pemanasan gitu yang main juga band-bandnya yang agak seru live-nya yang gak gak seserius di dalam gitu waktu itu kita namain Joyland Stage sampai artistiknya juga dibikin beda sambil di dalam nah ya itu Joyland Stage terus kok seru ya tahun depan bikin festivalnya festival Joyland festival Joyland pertama di panggung kecil panggung kecil itu tahun depan bikin Joyland Festival karena waktu itu merasa kita ya itu apa secara ekosistem kayak step dari band yang baru mulai sampai besar gitu di level ini tuh kayak ada yang kurang nih gitu kok nih ngasih panggungnya disitu sebenernya kan kita juga selalu mulai dari apa waktu itu emang pinginnya bikin festival skala kecil kali ya gitu bikin yang tiga ribuan sehari gitu ya dapat tempat yang kayaknya lumayan seru untuk di respon ya bikin lah itu yang main emang band-band yang kita suka aja gitu kurang lebih 10 sampai 15 gitu ya sehari festival dua hari bikin disitu ya itu ketagihan kan kalau lihat dari perjalanan lu kayak ngikutin aja lalu kemudian banyak ketidakterdugaan yang muncul justru itu malah bikin kejutan-kejutan kan lu bikin jak atmosfera lu ada joyland yang lu buat sesuatu yang sebenernya nyempal dari itu kemudian jadi sesuatu yang baru nah untuk lu sampai titik yakin ah ini cara gua kerja nih atau cara gua menemukan lu tadi kan lu ini bisa ngidupin gak sih nah itu di titik mana? kayaknya di 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 tengah-tengah Jakarta atmosfer itu juga udah lumayan agak pede ya lebih kadarnya itu lebih besar pedenya daripada nekatnya kalau awal nekatnya kayak udah bisa oh udah ngukur lah ya ternyata ada peminatnya ya soalnya kita juga suka kaget gitu oh yang beli banyak ya tingkatnya gitu terus apresiasinya juga terukur gitu ya keliatan ya gitu waktu itu kan emang kita datang ke banyak acara gitu yang ada gitu oke kayaknya kita menemukan market kita gitu kita menemukan orang-orang yang memang punya minat yang kurang lebih sama selera juga sama gitu terus kayak ini juga jadi ketertarikan beberapa pihak untuk mendukung gitu sebagai sponsor jadi kayaknya bukan sesuatu yang ideal tapi cukup bikin optimis ya untuk bikin untuk dilanjutkan terus gitu oke dan ya seperti banyak orang kan kita juga punya patokan apa ya kayak referensi yang dia awalnya dari mana sih dia bisa berjalan begini dengan dengan apa ketertarikan dia yang terus di pelihara gitu dan dikembangkan hingga sekarang jadi gitu nah itu sih yang mungkin kayaknya jalannya udah cukup bener kalau dalam posisi lo sebagai orang yang meng-create ini kan beruntung bahwa lo punya tes dan punya orang-orang yang lo enggak kayaknya orang-orang deket gue atau musik-musik yang gue suka nih bisa ditampilkan dan ternyata respon pasarnya oke nah untuk nguji itu lo butuh orang lain enggak misalnya lo kan bikin 15 list misalnya gitu kan based on kesukaan lo doang kan ah gue suka ini suka ini suka ini kalau pasar kira-kira responnya bagus oke tapi kalau enggak untuk mengantisipasi itu lo gimana? kalau dulu kalau dulu di era-era awal agak sulit diukur tuh mas oke atau lo malah meng-create marketnya sendiri? waktu itu iya mungkin gini waktu itu kita tuh datang ke beberapa acara kita bisa ngerasain gitu kalau band ini band ini keren band ini bagus gitu tapi sayang ya band sebelumnya atau band sesudahnya tuh agak kurang pas gitu untuk untuk ada di satu acara yang sama gitu kita ngeliat itu tuh jadi lo ngukurnya main juga ya? keliling di banyak tempat ya? kayak akhirnya kita butuh satu acara dimana band-band yang keren-keren ini main di acara yang sama gitu waktu itu sesimpel itu sih sebenernya dan toh kenapa juga kita selalu mulai dari skala yang kecil kita pengen nguatin juga sih mendingan soalnya waktu itu mikirnya gini kalau kita udah targetnya udah pengen jadi festival yang paling besar skala nasional gitu itu udah pasti ada titipan oh penontonnya harus gini itu agak malah kurang seru tuh mas pasti bandnya itu-itu lagi kan yang bisa ngedatengin ini hanya band ini gitu aduh kita gak butuh itu kayaknya ya jadi mulai dari yang kecil-kecil gitu ya membesar-membesar gitu kan jadi lo yakin betul bahwa apa yang menjadi kesukaan lo itu bisa juga ternyata ada orang yang punya sekumpulan orang yang juga suka dengan itu ya nah itu ukurannya biasanya karena lo main datang kesana datang kesini saat itu ya tapi kalau sekarang dengan teknologi yang udah lebih maju lebih bisa diukur sih mas oke pakai apa biasanya? ada kayak aplikasi misalkan untuk internasional artis gitu ya untuk kita ngukur biasa itu jadi bukan alasan utama tapi kayak penentuan untuk line up di Joyline biasa kita cari yang live-nya seru gitu atau memang memang suka banget aja gitu kan kita jadi promoter karena pengen nampilin musisi favorit kita gitu terus biasanya apa untuk mendukung apa argumen itu kita bisa cek gitu jumlah pendengar mereka di Indonesia tuh berapa sih gitu itu juga kan hal yang beda tuh gitu jumlah pendengar sama jumlah yang mau nonton konsernya itu juga beda kan ya ya itu butuh insting juga sih ya oke balik lagi gitu dan kemampuan instingtif itu terlatih karena datang ke satu ya kayaknya harus harus terus dilatih untuk begitu deh nah sebelum lo bentuk semua ini festival atau kegiatan musik yang berpengaruh buat lo dan kayaknya ah gue perlu nih bikin kayak gini tapi lebih ini lebih itu gitu apa di masa sebelumnya remaja atau kulunya kalau di 2012 waktu bikin Joyline ya itu karena merasa perlu ada ada festival yang skala kecil sebelum naik ke level misalkan waktu itu mikirnya sih bisa nyaring untuk Jakarta 500 gitu makanya itu mirip ya jadi stage yang seriusnya di dalam yang indoor itu itu di luarnya kayak staging ya kayaknya dari level main di bar terus ke festival ke festival kecil karena dulu juga sebenernya eranya waktu itu banyak pensi SMA ya nah tapi buat kita tuh dulu kayak pensi juga gak banyak yang bisa kita datengin ya cambung juga gak gitu itu nih gak SMA lagi ya udah gak SMA terus gak sampe kapan ini ya kayaknya bisa diukur nih umurnya gak akan lama kayak gini gini trendnya gitu ya walaupun dari situ jadi banyak band-band keren yang ke highlight sih menurut menurut kita gitu karena pensi lebih oke justru ya daripada dibanding acara clothing atau acara brand itu lebih boring mungkin yang ditampilin gitu jadi ya itu sih mau bikin apa stepnya gitu ya iya iya untuk sebelum dia ke level yang besar tapi memang sejak awal kita ngomong joyline berarti sejak awal joyline memang disiapkan atau di create sebagai festival untuk staging musisi-musisi untuk ke level yang lebih besar hmm mungkin tuh alasan keberapa gitu ya alasan pertama sih tetep pingin pingin kayak bikin sesuatu yang seru untuk seneng-seneng bareng-bareng dengan soalnya waktu itu venue nya itu di lapangan kerida loka itu di belakangnya stadion renang yang mana waktu itu ya iya waktu itu kita lagi jalan-jalan aja di Senayan kompleks Senayan terus ngeliat ada lapangan terurus gitu terus kayaknya seru ya bikin acara musik sini gitu rasanya tuh kayak halaman belakang rumah yang gede gitu rumah-rumah jaman dulu gitu bilang rumah yang gede terus kita tanya ke pengelola ini bisa disewa nggak kayaknya bisa gitu belum ada sih nyewa coba aja kita mau bikin acara musik gitu disini oh kayaknya bisa cuma ya itu apa yang rutin nyewa ini ini minggu pagi jam 6 sampai jam 8 tuh lansia untuk jogging dan tai chi oh ya udah jadi pas festival tuh minggu pagi mereka tetep jogging kita semua berhenti pas persiapan gitu ini malah festival yang inklusif dong kan semua bisa mengikuti kan kalau gue liat jalan kan juga salah satu festival yang sangat terbuka untuk segala usia ya emang dikriat untuk itu atau ada kesadaran di awal memang mau membuat kegiatan musik yang seperti itu hmm jalan kita bikin 2012 2013 abis itu vakum karena berkeluarga hahaha terus kayaknya waktunya tersita gitu untuk kayak kayaknya kita nggak harus nggak harus bikin sesuatu juga kali ya istirahat dulu gitu kayak kayaknya dibilangnya untuk berhenti dulu juga nggak apa-apa gitu oh ya udah oke kita ikutin jadi sepanjang 2013 sampai 2019 itu kita cuma bikin beberapa headline show konser-konser tunggal musisi lokal gitu termasuk Frau tadi itu termasuk Frau nah dari situ sepanjang jalan itu beberapa kali kita sempat tuh datang ke festival gitu yang di luar atau yang di di Indonesia juga gitu itu tanpa disadari ya ini juga baru kemarin minggu lalu ngobrol sama partner yang juga istri jadi banyak yang kayak kalo kita ntar bikin festival kita pengen kayak gini nih kita pengen kayak gini gitu selama bertahun-tahun akhirnya di 2019 itu mikir kenapa kita nggak bikin ya gitu kita aktifin lagi yuk gitu di 2019 gitu tapi waktu itu juga timnya udah banyak yang bubar ya karena vakum cukup lama ya ya vakum cukup lama ya terus ya udah unan ya panggil-panggil ya nih ya kita bikin lagi gitu ya untungnya sebagian besar masih bisa kira-kira kita jalan ya dengan segala apa ya dengan segala kayak up kalo festival hari ini kita pengen yang begini-begini gitu karena kita sudah punya anak kita pengen anak kita juga bisa menikmati festival gitu baik itu kontennya baik itu environmentnya yang tidak mengharuskan tidak boleh ada anak-anak dan segala macemnya karena beberapa referensi juga kayak biasanya seperti itu kok gitu mungkin kita tuh disini ngapa ya terlalu manut kali sama sponsornya gitu agak reliable diket dong gitu ya tapi makin kesini trennya sebenarnya kalo dilihat udah beda juga mas ada kesediaan untuk nego gini sebelum 2019 kebelakang tuh rasanya sponsor itu suaranya cukup cukup dominan dalam negosiasi gitu ya dan promotor gitu kayaknya nurut-nurut aja gitu tapi makin kesini makin enggak padahal bisnis yang sehat itu kan juga revenue streamnya juga dari tiket gitu nah belakangan ini kan beberapa tahun terakhir promotor udah apa porsi terbesar ya dari tiket tiketingnya akhirnya ya semua berpikir ulang deh gitu untuk ya sekarang sebagian besar festival sumber kekuatannya dari tiketingnya tiketing itu juga jadi modal awal nah itu sebenarnya kalau ya tadi ngomong soal bisnisnya revenue streamnya kalau orang berani beli tiket berarti kan kontennya bagus gitu beda kalau misalnya orang datang gratis gitu kan ketimbangannya bukan karena kontennya kan nah kunci enggak tahu karena model bisnisnya ketemu konten modelnya juga ketemu konsolnya pikir ulang kan oh enggak ada gue mereka bisa jalan bisa jalan akhirnya itu yang kemudian mereka mau nego kan iya mau menerima juga enggak sangat dominan kan nah kalau membedakannya tadi sudah kebayang sih beberapa yang membedakan festival joyland dengan yang lain sekarang ambil festival ya sebenarnya dan ini bagus sih buat industri buat audience gue juga senang aja anak kemana kalau ada waktunya gitu ya nah apa yang membuat lu tetap yakin bahwa ini perlu diperjuangkan nanti ada festival lain juga enggak karena keren juga sebenarnya beberapa apa bulan belakangan emang sering ketemu orang dan bilang kayak gitu gitu untuk udah banyak festival kayaknya gue enggak main kesana lagi deh sebenarnya enggak banyak tau festival kita gitu cuman ya kayak kita joyland kita tetap tetap merasa kita tuh sebenarnya ada di festival level medium loh gitu bukan bukan festival yang apa kesana-besar gitu kayak kayak apa tuh misalkan yang we the fest gitu festapora synchronize dan lain-lain gitu kita tuh enggak 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 bukan di liga mereka sebenarnya kita udah di bawah itu gitu medium tadi itu ya kita yang medium aja kita di sepuluh ribuan gitu kalau mereka memang 15 ribu 20 ribu gitu dan kita seneng disitu karena itu tadi kalau skalanya mulainya dari kecil terus berkembang kita kayaknya bisa menjaga menjaga festival ini emang masih jadi ladang bermain kita gitu untuk jadi kita explore bagian ini yuk gitu kayak kayaknya bisa nih di explore gitu atau kita eksperimen yuk bikin area baru yang experience-nya akan begini ke penonton gitu kita seneng aja sih bikin-bikin yang kayak gitu ada keleluasaan yang lebih banyak ya dengan posisi sebagai medium festival itu dan rasanya ya ya kita memposisikan diri sebagai penonton aja sih jadi kalau datang ke festival tuh pengennya dapet apa sih gitu pulang tuh dapet apa sih supaya gak dapet capek doang gitu dan akhirnya bayangannya festival tuh capek gitu kok di luar gak gitu ya di luar tuh sangat dirayakan gitu ketika ya mungkin ada juga pertimbangan kayak misalkan banyak festival tuh biasanya yang besar tuh di summer gitu karena mereka summer kan emang pada liburan gitu ngajak keluarga semua orang tersenyum lah ya summer tapi sebenernya yang negara-negara gak yang gak apa musimnya gak gitu juga festival tuh sangat dirayakan sih untuk untuk bertemu sama temen-temen yang satu minat sekaligus nyari inspirasi kayak mungkin pulang dari situ bisa dapet dapet gagasan baru mau ngapain inisiatif baru mungkin jadi lu menyediakan jalan itu kayak melting pot ya untuk beberapa orang dan dia bisa jadi dirinya sendiri juga kan ada lu nya juga kan gak cuma musik mas ya betul ada 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 juga film gitu terus juga ya kalau yang ngajak anak atau keluarga ada aktivitasnya gitu yang soalnya kita mikir orang ke festival bisa berapa jam sih gitu katakanlah 4 sampai 6 jam gitu ya atau kalau yang udah biasa banget sih mungkin bisa 8 sampai 10 jam gitu itu die hard itu biar buat anak-anak yang ideal tuh anak-anak kan gampang bosen gitu itu dikasih program apa ya gitu ya itu pengalaman sih gue pernah ngajak anak kalau tonton konser satu jam setengah udah panik dia bapak ibunya masih menonton yang lain ya akhirnya kita dengan sedih pulang melewatkan musisi yang mau kita tonton demi anak kan ya kalau ada festival yang mewadahi atau memberi ruang anak lebih apa kalau biasanya jenak gitu ya lebih punya kenyamanan berlama-lama disitu ya mungkin pilihan menarik tapi di jualan kan lu juga menggabungkan ya satu sisi buat anak bisa terima tapi di sisi lain lu untuk roku dan alkohol ada ruang juga ya ini kayak kontradiktif kan lu menyatukan dalam satu ruang dan itu bisa diterima itu gimana Ferd? jadi sebenarnya kita gak pernah claim kalau kita tuh festival yang ramah sama anak ini juga keluar kan dari pengalaman orangnya testimoni orang yang dateng gitu terus mungkin mereka happy terus mereka berbagi di sosial medianya gitu sehingga kebentuklah image kalau joyland tuh festival yang ramah keluarga gitu padahal di satu sisi itu beban besar banget buat kita gitu gitu ya satu kali gak begitu kan kelar gitu terus ya akhirnya banyak brand itu yang emang jaga jarak sama kita gitu sampai akhirnya kita pikir sebenarnya kita udah mikirin ini dari awal gitu kalau kita tahu gitu di Indonesia tuh memang brand yang punya budget besar ke musik yang masih ya gitu-gitu aja gitu dan alkohol ya tapi di beberapa referensi kita itu bisa jalan bersamaan mas dengan area yang dipisah kita memang gitu jadi yang itu yang kita coba walaupun tanpa sponsor kita coba itu ini area merokok area alkohol disini ya gitu sampai akhirnya ada sponsor yang masuk mereka untungnya jadi bisa mengerti karena pas mereka browsing oh ya ini cukup ramah keluarga ya gitu tapi kita mau masuk oh yaudah mau menyesuaikan gitu oke dan itu ya kita kasih referensi di festival-festival besar di luar tuh begitu juga gitu jadi jangan harap bisa bawa alkohol di depan panggung ah ya itu minum-minum di tempatnya gitu ngerokok-ngerokok di tempatnya gitu termasuk yang kita pikirin juga ngerokok di tempatnya tapi asapnya nggak melewati akses orang anak-anak lewat gitu ya ya syukur bisa berjalan akur mas project yang panjang artinya lu nggak hanya menyiapkan performernya tapi lu juga kayak mengedukasi audiens yang dateng kan secara proper lu harus berperilaku di festival ini dengan tepat kan dan itu kan nggak mudah juga sebenernya apalagi orang yang sangat wah pengen biasanya agak dibatasi kan agak repot itu kita ngeliatnya gini mas terus kalau environmentnya dirasa siap sama penonton kayaknya dia bisa behave kayaknya ya iya 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 itu mungkin juga penjelasin kalau kita ke negara lain bisa sangat dulu kan sering banget kan kalau ke Singapura kok kita jadi nggak buang sampah sembarangan kayak ke Jepang gue baru terakhir nggak ada tempat sampah di mana-mana iya kantongin aja dan kita bisa oleh sini kan ya oke ya itu jadi lu membangun environmentnya sistem yang mendukung untuk orang berpilaku itu dan itu juga dipikir-pikir kalau kaitan ke budgetnya itu bukan sesuatu yang itu hak mereka juga gitu ya kayak tempat sampah ya kita belum bisa punya kesadaran atau kayak orang-orang Jepang gitu yang bisa kayak gitu cuman ya udah siapin aja tempat sampah di banyak titik gitu biar memudahkan mereka juga gitu terus juga misalkan air minum gitu air minum di festival tuh kayaknya harusnya tuh free ya gitu orang berjam-jam disitu gitu kalau dehidrasi atau itu gimana ya jadi soal juga kan ya di kalau ngeliat di luar juga kan emang free ya memang kalau disana kan itu emang hak mereka ya air minum kalau disini belum gitu cuman kita pikir bukan sesuatu yang ini lah gitu apa kenapa ya kita coba aja gitu biar ngebiasain mereka bawa tumblr karena ini kan trennya udah bagus gitu orang pada punya kesadaran kesana ya kita akomodir aja gitu toh kalaupun kita ada sponsor mineral water mereka pada akhirnya lagi-lagi bisa menyesuaikan iya jadi gak harus men apa kayak mendominasi untuk semua air minum harus dijual oleh brand kita ternyata bisa gak kayak gitu kok dan itu kayak jadi movement juga yang baik kan nanti orang kalau mengikuti itu ngerasa dia juga dalam posisi bersama-sama melakukan kebaikan ya itu festival aku jadi ingat soal movement di luar konten apa di luar konten festivalnya itu makasar writer festival itu beyond festival sastra karena dia move on lingkungannya ada dan keluarga juga sih dia mirip-mirip mungkin kembali jalan jadi dia ada aktifasi sebarang ngomong sama sebarang 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 penggagasnya jadi festival terbaik versi ada satu organisasi di London gitu ya yang lihat ini sebagai beyond festival sastra gitu dan kayaknya itu di era sekarang kayaknya jadi sesuatu yang orang jadi gue kalau kesitu tuh gue seseorang yang begini nih itu kan jadi penanda juga kan dan itu di Makassar itu di Makassar kemarin kita baru conference jadi cerita conference sama sekalian aku tanya sih kan banyak festival sastra juga di banyak tempat di Ubud paling tua lalu di Makassar lalu di Flores ada ada di Jogja ada ada di Sumatra juga ada persoalan mereka itu soal sebuah proyek sebuah festival bisa bertahan panjang itu apa yang membuat ini bisa terjadi pertanyaan itu dilontarkan ke Ubud sama ke Makassar ya mereka kesulitan menjawab sebenarnya tapi sekalian aku nanya ke Ferry nanti soal festival di musik di Indonesia gimana itu sesuatu menurut mereka ya mereka berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dan merespon secara tepat aja ya pasti ada sponsor ya ada pendanaan tapi ketergantungan pada pendanaan mereka kesampingan dulu jadi mereka mau berdaya dulu tuh sebagai sebuah inisiatif literasi festival tapi setelah itu sponsor sih baru datang itu yang membuat misalnya Ubud sama Makassar gede kemarin temen-temen festival di kota lain juga oh iya ya memang harus ada kegilaan satu dua atau tiga orang yang wah kalau di musik gimana fair untuk sustainability kurang lebih sih mungkin sama ya cuman mungkin kita pikir-pikir lagi gitu kalau kita tuh emang mulai sebagai kita merasanya sebagai community festival mungkin itu yang bikin dan kita tetap apa ya tetap apinya tetap terjaga gitu juga mungkin hubungan kita juga dengan beberapa teman di sisi juga yang kita sangat menjaga baik gitu bahkan band-band yang pertama kali main di event kita gitu juga sampai sekarang masih berrelasi dengan teman-teman karena memang masih relevan juga mereka gitu dan mereka masih yang paling keren di 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 levelnya dia kita juga masih paling oke jadi kayaknya ini bukan soal itu juga memang masih relevan juga untuk dimainkan gitu jadi mungkin itu yang bikin kita tetap mau tetap jalan community festival itu tadi ya karena berangkatnya dari community festival tapi juga kalau ngomongin joyland belakangan ini sejak 2019 banyak konten internasional memulai percakapan dengan agent-agent itu kan juga gak bisa apa ya bisnis as usual gitu loh mas emang soalnya ada personal approach atau kedekatan gitu kita baru dapet tahun ini bulan depan interpol akan main di jualan Jakarta itu juga pendekatannya udah bertahun-tahun gitu karena ya itu kita punya top 10 wishlist lah gitu yang kayak dari awal nih selalu kita incer gitu tapi belum dapet belum dapet belum dapet karena mungkin ya mereka ngeliat kita festival baru gitu belum lah gitu sampai akhirnya mungkin kayaknya ini udah waktunya dan timingnya juga pas mereka lagi menuju ke Asia gitu jadi kalau ya hubungan itu juga harus jangka panjang kayaknya jadi gak bisa transaksional agak melulu gitu ya dan biasanya orang ada beberapa agent yang besar yang kayak begitu gitu cuma untungnya selera kita ternyata ada di butik-butik agency gitu yang lebih paham gitu kayak ada beberapa band yang merasa kita terakhir ke Indonesia main di sini tapi kita rasa marketnya gak pas deh gitu karena kita digabungkan dengan market yang ini ini jadi kayaknya lebih cocok kita ada di Joyland gitu oke jadi ya itu butuh tahunan juga ya untuk membentuk dan ngebangun hubungan itu jadi community festival tadi itu yang kayak jadi bantalan ya atau tempat bersama untuk menjaga semangat teman-teman merawat festival masing-masing betul mas ada restaurant bareng gitu ada hal-hal yang disampaikan sebenernya gak gak secara resmi yang begitu gitu cuman di circle kita tuh kita tahu gitu si ini lagi bikin ini si ini lagi bikin ini kapanpun mereka nyolek kita minta bantuan pasti kita bantuin begitu sebaliknya begitu sebaliknya itu yang yang keren tuh kayaknya yang ke yang terjadi di konser Frau ya celak-celak semua ya hahaha ya mereka mereka bikin tour terus bagus banget gitu terus ketika apa yuk bikin di Jakarta gitu buat ya kalo waktu dulu ya mereka bikin di Jogja, Bandung sebenernya secara jarak sih masih deket ya tapi ya waktu itu kayaknya perlu deh untuk dibikin di Jakarta terus karena waktu itu suka banget sama GKJ jadi pengen bikin sesuatu yang rutin di GKJ dengan musisi-musisi yang cocok rasanya gitu itu kayak baru awal-awal juga kan pakai GKJ untuk musim-musim karena itu gue nyasar ke tim itu yang biasa ada kan di tim kan gue dateng ke tim oh ini GKJ akhirnya gue untuk gak terlalu jauh kan belum telat juga sih 2016 itu dua tempat itu jadi kembali tadi sustainability sebuah festival apa kendala utama yang sebenernya dihadapi ferry ya di Joyland atau juga mungkin di community itu untuk penyelenggaran festival apakah dari performernya kah atau sponsorship dan pendanaan kalau tadi dari penjelasan ferry kan tiketing ini menjadi sesuatu yang menurut gue bagus banget sih karena itu jadi fondasi yang kuat banget lo bisa nego dengan sponsor dengan sangat percaya diri kan lontennya bagus apa yang sekarang kendala paling kuat ya kendalanya mungkin ngukur diri kita pinginnya ini 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 gitu nambah-nambah terus gitu tapi di satu sisi balik lagi ke dana harus bisa nge-post yang efektif gitu dan kalau banyak banyak mau ya tetep butuh sponsor juga sih tetep butuh sponsor yang kira-kira percaya sama ide atau gagasan kita kalau memang kita selalu bilang gitu kayak bikin festival nih nggak bisa kayak makan cabe gitu sekali gigit langsung rasa gitu kayak butuh bertahun-tahun lo untuk jadi gitu ini contoh-contohnya seperti ini nih ada festival yang terlalu dipaksakan akhirnya malah gugur sebelum berkembang jadi kalau mau bersabar mungkin di tahun kedua tahun ketiga paling cepat tahun ketiga kali ya gitu mengukur diri dan sabar ya sabar karena nggak ada yang instant nggak ada kayak makan cabe di festival nah untuk menjaga misalkan ya baru ketiga atau keempat baru hidup atau punya apa ya kalau lo ke pertanyaan awal yang bisa menghidupi lah ya nah untuk 123 tuh kekuatan yang membuat lo bertahan apa kita memang di plannya udah seperti itu sih mas oh oke bagian regangan besar ya bahwa tahun ketiga keempat baru bisa pokoknya kita kita bisa bisa bikin minimal 4 edisi ya dengan progresnya akan begini nih progres menonton di ukur ya edisi pertama segini kedua targetnya segini naik 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 begitu juga misalkan budget belanja artisnya mulai dari yang segini dulu ya naik 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 karena targetnya juga naik jadi kayaknya beberapa festival sekarang kalau yang kita kenal ngobrol juga melakukan itu dan itu bagus kita seneng sih mas kalau yang kayak gitu-gitu tuh bikin ekosistemnya emang jadi rame-rame gitu iya 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 padahal ya kalau ngeliat yang beberapa yang gagal gitu kan sayang banget ya padahal kan era sekarang tuh tinggal nyolek juga pasti ngobrol gitu bisa ngobrol bisa berbagi gitu bisa saling apa memberi ini ya masukan lah ya kalau ada soalan kalau ada yang bingung-bingung soalnya sih kita dulu ngerasain banget sih mas kayak mulai itu kayak ini harus nanya siapa ya terus sekarang udah lebih banyak sekarang udah banyak ya kita juga tergabung di asosiasi promotor gitu kita juga temennya jadi lebih banyak terus nanya apa yang terjadi di luar festival di luar Pulau Jawa itu kan juga ada seru-seru gitu oke nah kalau dalam industri musik ya nggak hanya nasional Indonesia kan juga jadi sasaran untuk luarnya datang yang paling dekat lah konser cosplay gitu ya dalam konteks festival-festival pagelaran atau konser besar kayak gitu apa yang dilihat sebagai bagian dari ekosistem besarnya? bisnis aja kayaknya bisnis aja dan Indonesia nggak menarik kayaknya buat mereka untuk mereka berlama-lama disini juga? ya perhitungannya juga kali mas ya maksudnya negara tetangga sangat diintervensi oleh negara ya kemerintahannya untuk keliatan banget sih ngebentuk ekosistem itu walaupun emang cukup lama gitu ya di di apa ya di pupuknya gitu tapi ya mereka bener-bener ya mungkin secara sadar itu sumber devisa yang besar buat mereka dari flight akomodasi dan jasa sih ya iya segala industri jasa akhirnya nempel kan ini yang kita lihat juga sama kalau kayak kota pariwisata misalkan di Bali dan pasar gitu kan juga kita kalau kesana merasakan lingkungannya itu memang supporting gitu ya sangat ngedukung gitu itu juga yang bikin kita waktu itu bikin Joyland Bali ah yang juga karena pandemi kan karena pandemi bertahun-tahun nyoba-nyoba nggak bisa gitu oke lagi liburan ke Bali terus kok oh disini kayaknya vibe-nya beda ya sama di Jakarta yang horror gitu langsung lihat laut kan itu India Belanda ya eh laut India ya yang samudera India ya iya yang Maret kemarin kita di peninsula pinggir gitu infrastrukturnya ada terus ya udah siap aja gitu kayaknya semuanya disana terus kita coba aja bikin disitu dengan vibes yang berbeda gitu kalau di Jakarta dan di tahun yang sama bikin Joyland lagi di Jakarta untuk yang November nanti nih apa yang mau ditawarkan untuk experience dari orang yang akan datang sebenernya tuh masih sama gitu kita merasa kalau di Joyland tuh ada beberapa hal atau area yang bisa dirasain gitu selain selain suguhan utamanya tetap musik musik ya kita karena ini ada dua band favorit saya Interpol dan Fleet Foxes gitu akhirnya bisa kesampean datang gitu dan ini udah ini pertama kalinya mereka ke Indonesia juga gitu Fleet Foxes juga hanya hanya main di Jakarta di Asia ini terus di luar itu juga masih ada film film juga itu nanti kita kolaborasinya dengan Palari Film untuk memilih film pendek selama tiga hari kalau komedi stand-up komedi itu ada Soleh Solehun yang memilihin komika-komika yang akan main tiga hari itu di luar itu oh dia jadi leadnya untuk milih komika iya oke dan dia jadi host juga jadi dia akan disana tiga hari pas lah dia ketemu kolamnya lah ya musik dan komedi kita ya udah itu kerja sama Soleh juga udah dari 2009 dia masih jadi jurnalis di Rolling Stone ya Rolling Stone ya kayak merasa punya minat yang sama gitu kayak punya ketertarikan yang sama yaudahlah kita kumpulin aja bareng-bareng ya bangun moodnya juga lebih mudah ya karena komunikasinya juga ya tinggal colek atau ke dipindahnya mungkin udah tau gak usah diprip banyak-banyak maksudnya kesitu gitu oke oke gue ngerti oh yang ini yang ini lo banget fair gitu yang ini ucup banget oke oke lo udah ngerti dan tempatnya nanti di Senayan tempatnya di Senayan di lapangan baseball oh lapangan baseball baseball dan area tennis indoor ditutup itu nanti kan tanah liat kan baseball iya rumput oh rumput ya yang ditutup gravelnya aja oh gravelnya aja dua hari juga tiga hari oh tiga hari 24 sampai 26 November oh iya 24 oh itu sehari sebelum kampanye mulai itu 28 kampanye iya jadi sih kayaknya festival terakhir tahun ini sebelum perhelatan politik digelar kayaknya eh waktu itu sih waktu nentuin tanggal begitu itu tapi kayak sekarang orang ga udah banyak yang announce juga deh mas buat Desember di Jakarta gitu ya buat gue sih mengembirakan sih artinya orang gak terlalu worry juga dengan politik yang sebenarnya gitu-gitu aja gitu ya ya orang yang lebih menikmati musik dan festif ya merayakan lah ya dalam proyek lo selama kan tadi 2009 ya mulai dengan Jakarta lalu Joyland sempat berhenti karena terus berkeluarga lalu sekarang hidup lagi dan tumbuh pandemi kan ada kesulitan tertentu juga kan waktu itu nah kedepan ada kecemasan nggak soal industri melihat ini masih banyak banget yang bisa dikembangkan kalau ngelihat beberapa tahun terakhir justru lebih optimis mas ekosistemnya tuh udah lebih mengarah kesehat rame gitu apa namanya ya ya skema-skema itu udah udah mulai udah mulai mengarah ke arah yang benar gitu dan masih agak berharap dengan ada inisiatif inisiatif baru mungkin yang bisa bikin lebih seru lagi gitu jadi kayak kayak tadi dibilang gitu kalau dibilang festival festival musik tuh udah banyak sebenernya nggak banyak juga gitu mungkin karena mikirnya ke akan menampilkan ini gitu yang ditawarkan yang polanya seperti ini gitu itu mungkin yang bikin penontonnya jadi jenuh gitu meko nawarin sesuatu yang berbeda yang lain lagi kan kalau statistik secara statistik tuh kita nggak ada nggak apa-apanya dibanding di Inggris misalkan Oh ya punya hampir 2000 festival selama satu tahun kita berapa sih 500 juga nggak ada ada sih ada sih ada 100 lebih doang belum banyak maksudnya nggak nggak ada nggak ada apa-apanya sebenernya dengan penduduk jumlah keragaman band kita kan juga banyak sebenernya band lokal gitu loh lokal ya lagi kenceng-kencengnya nih sekarang ya masih banyak yang bisa di eksplorasi gitu optimisme Ferry disitu ya ruang yang mau ditumbuhkan sebenernya masih banyak ya masih banyak kalau festival luar nih sebagai orang awam mau lihat festival mana sih yang harus kita tengok untuk tahu perayaan hidup di bermusik itu dimana festival lo perlu tunjuk lo perlu datang ke sini deh atau lihat ini atau lo tahu lebih dalam tentang ini oke kalau gue karena sukanya yang band-band yang 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 gue banget gitu itu yang gue suka tuh di Australia ada namanya lineway festival itu dia festivalnya tour gitu oh tour ada enam enam lima enam kota gitu itu setiap Januari Februari itu seru karena band-bandnya selalu yang baru gitu tapi selalu ada nama besar juga gitu headlinernya kalau festival yang line-upnya selalu keren-keren itu di di Spanyol di Barcelona sama Madrid ada primavera primavera itu summer juga itu summer Juni biasanya itu kalau kesana buat nonton band nonton band sambil sambil ngukur biasanya ini band harga segini tapi live-nya gini ah kurang oke jadi punya ini ya punya komparasi yang ini sekaligus penyelenggaran bagus banget harga segini ini mah oke ambil jadi bisa ya sekalian itu sih mas kadang nonton buat ngukur itu banyak main lah disitu tadi yang awal kuliah itu oke tapi kalau festival gitu-gitu lebih seru di Eropa kali ya karena budaya festivalnya nontonnya tuh lebih seru juga dibanding kalau di ya beberapa kali ke yang di Amerika juga seru tapi enggak sebegitunya gitu membekas dia pinter orang-orang itu tuh pinter kayak mengemas gitu sesuatu hal yang biasa gitu kalau orang-orang sekarang instang instagramable gitu tapi kalau untuk vibes gitu-gitu biasa Eropa lebih seru lebih seru mungkin anak kotanya juga gitu apalagi pas summer gitu ya semua orang tersenyum dan mau diajak ngobrol kalau parti bareng gitu ya itu kerasa sih tadi gua bilang 2011 itu gua nggak sengaja ke di Berlin itu ada satu kawasan di Alexander Plus itu ada satu kayak taman gitu taman gede dan itu jadi kayak pop market gitu ya tapi dibalik pop market itu ada kayak amphitheater dan musisi main disitu dan orang merayakan semuanya ini kita nggak tahu musisnya siapa tapi orang bisa sangat apa ya Enggit gitu ya terlibat banget ada yang tiba-tiba ikut main suasana festif perayaan hidupnya itu mungkin yang ngerasa nih summer besok kita akan murung lagi habisin murung besok murung ya kan setelah musim panas selesai kan ada yang melendingin ada faktor itu juga ya tadi yang Australia tadi landway sama ini primavera ada primavera mungkin Indonesia Hai emm tren jualan pasti lah ya hahaha apa ya Hai ah nggak nggak Hai gue tuh kayak waktu kita mulai juga yang jadi patokan kita tuh waktu itu meja vajazz java jazz karena ya dari zaman kuliah gitu ikut ya situ terus melihat Oh kita punya festival kayak begini ya jadi waktu kuliah pertama kali nonton kayaknya era-era kuliah itu di di plenary hall masih di plenary hall dan itu iya menyenangkan aja gitu rame tapi kok nggak perlu khawatir gitu ya programnya banyak ya kemarin kesana lagi gitu untuk idea fest itu kan di di venue yang sama gitu terus jadi ke recall lagi gitu java jis dulu disini ya programnya banyak banget panggungnya ada disana sini gitu festivalnya ya patokan kita banget deh dulu pas awal-awal untuk hospitality dan produksi gitu sama emang beberapa kalau Om Adri java musikindo juga kalau bikin konser juga selalu punya standar yang tinggi soal kenyamanan penonton gitu itu juga yang selalu kita jadi ukuran gitu soalnya ketika kita nge-breakdown budget selalu banyak opsi-opsi gitu antara ini dihilangkan kita menghemat segini tapi kenyamanan penonton kita pikirnya enggak deh gitu ya makin kesini makin merasa ketika udah jadi orang tua punya anak gitu juga anak udah mulai suka musik udah bisa request pengen nonton ini pengen nonton ini jadi referensi juga ya jadi mikir gitu kalau suatu saat dia udah nggak nonton sama kita nih kita pengen ngizinin ke siapa ya kalau yang bikin gue izinin deh kalau yang ini ntar dulu gue ikut jadi pengen selalu selalu itu sih jadi jadi apa ya patokan untuk kenyaman yang karena kayaknya dua festival eh dua dua penggagas itu yang di era awal tuh lumayan apa ya fokus sama kenyamanan penonton gitu jadi pertimbangan yang utama juga ya kayaknya kayaknya itu dulu deh pertama kalau apa tugasnya promotor gitu ya mikirin kenyamanan penonton gitu sebaru deh kalau untuk mendatangkannya dengan cari line up yang bisa menarik jadi lu sekarang menyebut diri lu sebagai promotor ya udah yakin nggak lu sekarang lu sekarang udah udah pede 2012 gitu juga kayak masih promotor tapi malu-malu gitu promotor orang yang suka naik motor karena di BSD gede banget itu promotor ternyata brand mobil gede banget promotor mikir ini janjian kantornya Ferry nih sama Anas Alimi sama Kiki atau ternyata bukan promotor ya dan sekolahnya adalah main lain tapi untuk lu sendiri Joyland ini sebagai kan kayak IP kan jadinya kan yang lu pegang kan dan kalau di sisi pengembangan kan gak cuman festivalnya kan turunannya dan segala banyak pasti terpikiran dengan baik tapi menurut lu ini punya keluasan pengembangan yang masih banyak ya untuk di jadikan ya tadi ya sebagai ini kan juga ladang untuk lu berkarya berpenghasilan juga pasti kan ya Joyland itu kan festivalnya mas kalau company kita tuh playing song live kita selain bikin festival juga bikin beberapa show headline show atau show tunggal lokal atau internasional itu biasanya menuju ke festival Joyland ya atau lepasan lepasan juga awal tahun kita bikin ada band namanya FKJ dari French Kiwi Juice terus juga ada band Kanada Man I Trust terus itu Februari dan Maret ya terus kemarin juga bulan Juli kita bikin konser rimpangnya efek rumah kaca di fitness indoor dan masih ada beberapa plan buat tahun depan juga gitu jadi di luar festival yang Joyland itu Maret di Bali November di Jakarta kita ada beberapa headline show juga sih baik lokal dan internasional itu biasanya support saling dalam satu ekosistem itu ya? sebenarnya marketnya sama-sama semua tuh mas ya lo lihat kebutuhan orang di waktu yang berbeda dengan musisi ya kadang nyesuaiin kalau yang internasional nyesuaiin sama jadwal mereka lagi kemana gitu ya ke sini lagi tur mendekat Asia gitu tapi kalau yang lokal ya itu lebih bisa kita atur untuk ininya waktunya kapan yang tepat gitu ya iya iya dan biasanya relasi yang lebih personal yang membuat itu bisa mewujud ya karena umumnya kan ya padat juga kan lagi punya garapan sendiri garap orang lain kan kalau dia nggak punya relasi yang baik gitu ya kita selalu gitu tuh mas ketika ada ngobrol sama band gitu selalu ditanya ekspektasinya apa ke kita gitu kita selalu sampein gitu yang bisa kita iniin tuh scope nya segini dari sini sampe sini gitu yang bisa kita tawarkan ini gitu kalau emang kita bisa saling percaya dan bisa ngembangin itu yuk jalan selalu gitu sih mas dulu 2012 juga Pure Saturday kayak gitu sama Yoki ya dulu ya iya di konser almarhum tuh konser rilis album gitu karena sebelumnya dia tampil sama almarhum Om Yoki jadi pas dia konser ajak Om Yoki lagi karena ada dua lagu Om Yoki featuring di albumnya mereka gitu oh oke gitu nah ini cita-cita hidup yang mewujud nih main sama istri bekerja kerjanya di rumah mengerjakan hal yang disukai sama hal yang disenangi mimpi lo terwujud berarti hampir lah ada mimpi-mimpi yang main ya ya ada mimpi yang ambisius juga tapi di satu sisi juga pingin mencoba terus untuk apa ya mencoba untuk semua bergerak pada porsinya gitu dengan porsi keluarga gitu oke ya hubungan kita sama orang tua gitu yang ya gitu kadang-kadang mikir hmm udah tua sekali ya hahaha bapak saya gitu tadi kemampuan mengukur diri itu tadi yang penting ya untuk bisa porsinya tepat di momen yang tepat gitu ya makanya tadi sempat vakum karena keluarga itu sesuatu yang penting juga pikir-pikir udah lah gak usah dipaksain gitu karena memang harus berapa fokus dulu berkeluarga biar kokoh gitu nah sekarang kokoh nih iya belum tentu tapi semoga ya oke Fer thank you ya terima kasih mas Inu ini podcast paling berani jam setengah 9 kita udah tapping dan anak kreatif pagi-pagi udah bangun loh Feri anak pagi ternyata dan kayak gak tappingnya apa kayak gak eh ini udah-udah kelar kan gua bener-bener mikir loh mas kayak mai gua tuh kalo ngomong berantakan banget mai gitu serem gua gitu yang menarik yang lu gua sendiri juga belajar gua kan ngajar digital content production sekarang gitu ya konten tuh gua maknanya gak hanya teks festival tuh gua anggap sebagai konten nah gua minta mahasiswa gua ngelola itu sebagai sebuah konten kan anak jurnalistik anak DKV sama anak perfilman jadi kampus gua itu di UMN membolehkan mahasiswa beda jurusan itu ngambil peminatan yang dia suka ini mengakomodir orang yang semester 3 semester 5 panik ngerasa gua salah jurusan nih tiba-tiba dia ambil DKV kok kayaknya gak cocok gua cocoknya kok menulis dia ambil kelas jurnalistik dan ini terjadi dan gua sendiri sebagai dosen juga makin terbuka sekarang ya sangat sick meskipun gua ngajar jurnalistik tapi gua terbuka untuk hal-hal yang non-jurnalistik dengan roh jurnalisme sih itu tuh yang istri gua jurnalistik jadi gua selalu kayak apa yang keluar dari dia gua percaya aja gitu itu pokoknya apa yang kompas gue kalo lu ngomong gini udah gua percaya sama lu ya kan dalam posisi yang sekarang kalo dilihat profesi atau setidaknya apa yang mungkin dihidupi oleh anak-anak ke depan itu kan unpredictable juga kalo mereka menjalani sesuatu yang sekarang dia gak suka berat banget tapi kalo dia suka kayak jalan lu sih akhirnya kan nemu sendiri itu kolamnya meskipun diawal ada keraguan gak yakin tapi kalo punya api yang nyala terus itu kan beda kalo kita melakukan sesuatu itu gak ada apinya gitu deh fair makasih banyak mas ini thank you ya ini samain kerempua pagi-pagi ini semoga ketemu di joyland mas terima kasih 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 terima kasih